Selamat menikmati Sedangkan kita tahu bahwa dua kolosal titan lainnya Yaitu Armin Arler dan Bertolt Hoover Tidak memiliki rambut sama sekali Alias botak bersih Dan ditambah fakta lagi bahwa Wall Titan yang merupakan versi light Kolosal Titan Juga tak memiliki rambut sama sekali Dari banyaknya jumlah mereka Yang dikatakan ada jutaan Lantas kenapa hanya Eren Satu-satunya kolosal titan yang memiliki Rambut nan panjang ini Sebenarnya jawabannya Sangat mudah jika kalian sedikit detail Jadi sebenarnya Alasan kenapa kolosal titan Eren Memiliki rambut Itu karena wujud etek titannya Jadi mungkin Admin rasa pernah membahas hal ini sebelumnya Jadi Sebanyak apapun Eren memakan titan lainnya Mulai dari fonding titan Warhammer titan Wujud etek titan Eren tetaplah etek titan Terutama kepalanya Ya kita tahu bahwa wujud asli etek titan Eren memiliki rambut kan Nah setelah menjadi final titan Atau nama resminya Doomsday titan Akas Subi no Kyojin Yang artinya titan kiamat Eren masih memiliki ciri-ciri wajah etek titannya Yaitu memiliki rambut Walaupun di bagian mulutnya Agak sedikit berbeda Nah kenapa bisa begitu Karena Eren sengaja Untuk membuktikan dirinya Sebagai Eren Yeager Etek titan Iblis dari pulau Jika kalian sadar Saat final titan Eren Datang ke benua Marley Orang-orang disana Sudah mengenali Eren Dengan memanggilnya Etek titan Jadi Orang-orang disana Tidak memanggil Fonding titan Atau Warhammer titan Atau nama lain Tapi etek titan Yang sudah menjadi Ciri khas Eren Yeager Kenapa Eren lakukan itu? Ya karena sebagai Pembuktian diri aja Bahwa dirinya lah Yang akan meluluh Lantahkan manusia Di luar pulau Sebagai pelaku kriminal Paling kejam Pada sejarahnya Dan saat menjadi kolosal titan Rambutnya tetap panjang Dalam kasus ini Sebenarnya penjelasannya mudah sekali Saat Jane memutuskan Kepala final titan Eren Dan jatuh Ingat hanya Jatuh Dan tidak hancur Maka Eren hanya perlu Menulis ulang tubuhnya saja Bukan kepalanya Karena kepala titannya Masih selamat Itulah kenapa Kolosal titan Eren Menjadi satu-satunya Yang memiliki rambut Karena sejatinya Eren hanya Mengganti tubuh Namun dengan Kepala yang sama Dan kebetulan juga Kepala final titan Eren Sama besarnya Dengan kepala Kolosal titan Jadi ya Eren hanya tinggal Ganti tubuh ya Lalu bagaimana Seandainya kepala Final titan Eren Juga hancur Ya Seperti yang sudah Admin bahas sebelumnya Ada kemungkinan Eren juga masih Tetap bisa berubah Menjadi kolosal titan Atas kekuatan titan Perintisnya Karena ia memiliki Kekuatan penuh Atas hal itu Dan mungkin Ia hanya memiliki Dua jawaban lagi Bisa jadi Kepala Eren tetap Memiliki rambut Seperti dua model Sebelumnya Yaitu model Etek titan Dan final titan Itu artinya Kolosal titannya Tetap mempunyai Rambut Atau Kolosal titan Eren Bisa saja botak Atau tanpa rambut Seperti Armin Dan juga Bertol Ya Intinya adalah Ciri khas ya guys Mungkin Kalau Eren Kolosal titannya Botak Tidak ada yang Akan kenal lagi Dan menjadi Ikonik dari Etek titan itu Sendiri Lalu pertanyaan Kecilnya juga Kenapa rambut Eren Gak kebakar ya Pas jadi Kolosal titan Jangankan terbakar Saat jadi Kolosal titan guys Jadi final titan aja Yang dimana Di bawahnya itu Ada puluhan Wal titannya Mengeluarkan uap panas Rambut Eren Masih anteng-anteng aja Dan masih tidak terbakar Apapun yang terjadi Bahkan uniknya Saat diledakkan Oleh Dinamit pun Rambut Eren Masih sehat Sempurna Kenapa? Ya mungkin Satu-satunya Jawaban adalah Rambut titan itu Berbeda dengan Sistem rambut manusia Dimana Kalau manusia Biasa terkena Uap panas Akan mati Terbakar Sedangkan Untuk titan Contohnya Rambut final titan Eren Ataupun Kolosal titannya Ataupun Pewaris titan lainnya Seperti Annie, Rainer Dan kawan-kawan Mereka tidak akan Terbakar Karena sistem Kekebalannya Berbeda dengan Manusia biasa Ya namanya juga Titan ya guys Admin duga Rambut Eren Sangat kuat kok Buktinya Saat dijambak Kolosal titan Armin Rambut Eren Gak copot Dan dimanfaatkan Untuk meninju Wajah kolosal titan Eren Untuk pertama kalinya Oke terakhir Untuk pertanyaan Bagaimana nasib Tubuh Eren Yang ada di Paradis Pada episode 80 Yang berjudul Untukmu 2000 Tahun yang lalu Diperlihatkan Bahwa tubuh Eren Yang habis putus Akibat Tembakan Jamshot Dari Gabi Masih ada Di pulau Paradis Ya kita tahu Hanya tersisa Kepala Eren Saja yang masih Utuh Dalam tubuh Asli Final titannya Yang akhirnya Diakhiri oleh Mikasa Lalu pertanyaannya Bagaimana tubuh Bagian bawah Eren Sebenarnya Jawabannya juga Cukup sederhana Tubuh bawah manusia Eren Kemungkinan besar Hancur total Akibat ledakan Perubahan Final titan Eren itu sendiri Ya kita tahu Saat makhluk ini Menyentuh kepala Eren Kalian bisa lihat Petir perubahan Titan yang Sangat dasyat Ingat Perubahan kolosal Titan saja Seperti bom atom Bagaimana dengan Final titan Eren yang berkali-kali Lipat Lebih besar Dari kolosal Titan Tentu saja Ledakannya juga Besar Hingga bisa Menghancurkan Sekitarnya Nah alasan Kenapa Gabi Bisa selamat Dari ledakan Tersebut Walaupun dekat Dengan Eren Itu karena Gabi Dilindungi oleh Armor titan Renner Karena seperti Yang kita tahu Armor titan Renner Saja bisa Mengatasi Ledakan Kolosal Titan Baik milik Bertol Sat Disigan Sina Maupun di final episode kemarin yang mampu menahan ledakan kolosal Titan Armin Jadi ya, balik lagi Tubuh manusia bagian bawah Eren sudah hancur total ya Nah, ada sedikit pertanyaan lagi nih Lalu bagaimana dengan Seke Yeager, Min? Tentu saja jarak Seke lebih dekat dengan Eren saat perubahan daripada Gabi Lalu pertanyaannya nasib Seke sendiri bagaimana? Ini sebenarnya jawabannya cukup sulit Dikatakan hancur dan mati juga mustahil Karena pada dasarnya Seke saat itu belum mati Dan malah nongol untuk terakhir kalinya Demi bertemu Levi dan akhirnya benar-benar berakhir di tangan tebasan Levi Yang jadi jawaban kemungkinan besar adalah Saat perubahan final Titan Eren di Shiganshina Ada kemungkinan tubuh Seke bukannya hancur seperti tubuh bagian bawah Eren Namun malah disedot oleh final Titan Eren ke dalam tubuh Titannya Mungkin bukan kesedot dalam daging karena tubuh final Titan Eren full tulang kecuali kepala dan bagian kakinya Tapi ya benar, kesedot dalam tulang Seperti yang kita lihat saat-saat terakhir Seke, tubuhnya malah keluar dari tulang final Titan Eren Nah hal kesedot ini sebenarnya udah ditunjukin kok Pada episode 75 Dimana Titan liar Seke yang masih selamat Mengambil tubuh Seke dan dimasukin ke dalam perutnya Untuk diperbaiki di dalam dunia pad atau dunia jalur Dan setelah tubuhnya sembuh akibat tombak petir Ia pun bisa keluar dengan tubuhnya yang sehat lagi Ia persiskan sama seperti kejadian terakhir sebelum ditubas Levi Tubuh Seke kembali sembuh Karena terakhir kali Seke sempat terluka dan tak bisa berdiri akibat tembakan dari senjata Anti Titan yang ditembakkan oleh Pig dan kawan-kawan Ia terlihat jelas tangan kanan Seke tertembak dan lumpuh total Hingga tangan kirinya saja yang bisa meraih kepala Eren saat itu Dan setelah disedot final Titan Eren Akhirnya Seke bisa keluar lagi dalam keadaan sembuh dan sehat Itulah kenapa ia bisa melambaikan tangan kanannya Itulah kenapa guys saat Armin ketemu Seke dalam dunia pad juga Tangannya sudah kembali pulih dan malah main pasir-pasiran Di dalam sana saking gabutnya Dan mungkin juga Seke sudah pasrah dan takut lagi keluar dari dunia tersebut Hingga akhirnya dengan bujukan Armin Seke pun memutuskan keluar sendiri dan menyelamatkan Armin dan kawan-kawan Untuk melawan Eren So ya, itu saja untuk pembahasan pada video kali ini ya Jika ada pertanyaan dan masukan lagi silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan komentar saja di bawah